Intro Selamat datang, selamat datang di sini dan selamat datang kembali di video game Clash of Clash Halo Clash of Indonesia, apa kabar semuanya? Dan iya, Nick, gue lagi berada di akun kedua gue, akun minimax gue Kalian bisa lihat dari betapa prematurnya base ini, gitu kan Kalian lihat bahwa ini adalah base yang sangatlah luar biasa lucu dan prematur Serta nggak ada bangga-bangganya Dan ternyata ada base yang lebih lucu dan prematur dan lebih tidak dibangga-banggakan gitu Kalau misalnya, kan gue ngeliat war gue gitu kan Dan iya, di sini ada nomor 3, gue melawan boss group Dan nomor 3, base nomor 3 itu Taraaa, anjay mabar gitu Kayak nggak ada defense-nya, anjay Ini tahun hal 10 yang bener-bener mahasiswa dan mistis gitu kan Dan ini tahun hal 10 yang super prematur Ibarat kalau bayi baru 3 bulan tuh udah brojol gitu kan Cuman ada cannon satu nih, di sini nih Udah itu doang Sisanya, dia ada easy clan castle-nya Kagak ada easy clan castle-nya Saudara-saudara, tidak ada clean easy clan castle Kocak banget, ada base kayak gini Easy clan castle-nya kagak ada lagi At the boost-nya Tapi hero-nya udah mengerikan ya Hero-nya papi maminya udah siap-siaga Siap-siap untuk kita ratakan sepertinya Bentuk base-nya juga kayak bunga kejora Dan gue pengen liat clan permainnya tuh kayak gimana Welcome to boss group English speaking international clan Must be used both attack Asik Only go for stars or be bencet Anjay Promotion are ear net But rate status Standar-standar Jadi ya Dia ada di nomor 29 Dia bronze 1 Cuman Experience-nya 97 nih Liat yang lain 14, 13, 14, 15 gitu kan Dia 97 sendiri Kalo kita liat profilnya Mayan Not bad Not bad Hero-nya not bad Not bad Ini dia main dari tahun berapa nih Kunjungi Nip Oh my god Dia siap-siap menyerang pake dragon Alright Menarik sekali Nah ini nih Kalo kalian liat juga Dia adalah pemain-pemain lama nih Ada ini Oh bahkan dia punya kejutan ulang tahun ke-6 Gua aja gak punya Kok gua gak punya ya Keliatan banget ini adalah pemain-pemain lama Karena Kalo misalkan di Apa namanya Era beberapa bulan yang lalu Update beberapa bulan yang lalu Itu kalo misalkan kalian pengen naik ton hal Kalian bisa langsung naikin ton hal Jadi naik ton hal dari ton hal 8 9, 10, 11 Itu gak ada Apa namanya Harus bangun ini Bangun itu gitu Jadi gak Gapapa kalo kalian langsung naikin ton hal Tanpa naruh defense yang diperlukan Jadi iya itu dia yang membuat Base-base kayak gini adalah Sebuah contoh Clasher Tua Gitu kan Jadi ini adalah sebuah Clasher tua yang udah lama mainnya Dan Dia masih bertahan Gua juga Males juga nyerangnya ya Karena gua udah nyiapin Pasukan yang Oke gua bakalan coba langsung serang aja Tanpa mikir Gua bakalan taruh Satu bawa baby dragon Dan Udah sih sebenernya cukup Enggak sih Masa baby dragon doang gitu kan Gua gak mau Apa namanya Terlalu Ngebantai habis Base kayak ginian Soalnya kasian gitu kan Rasakan Eh ada itu Kamu nakal ya Ternyata ada defense tambahan Gak cuman Apa namanya Gak cuman cannon doang Ternyata Ada hidden test lah Nyempel buset Ngeriwet ini Kata Si tonhal sepuluhnya Edda Ini orang Niat banget Nyerangnya Holy bolsek Ya amplop Oh my god Dan ya itu dia Jadi fungsi base kayak gini Sebenernya cuman Biar lawannya itu Gampang gitu Lawan yang setaranya Gampang padahal Troopsnya dia sudah Berbahaya sekali Jadi kayak gitu Dan ya daripada gua cuman Nyerang Base tonhal 10 aja Yang nomor 3 gitu kan Dan Kalian bilang bang squad Lu kok gak Langsung war aja Sekalian bang squad Pasti ada yang protes Kayak gitu Sebenernya gua males gitu Ngeliatin gua war yang kayak li ini Karena sebenernya gak terlalu seru Cuman karena Daripada kalian protes Dan sekalian juga Udah lama gak nge-share video war Dan nyerang war Sekaligus buat kalian Kita bakalan langsung aja Kita mulai dulu yang paling susah dulu ya Kita bakalan mulai aja Yang nomor 1 Langsung gua bakalan intai aja Ini Saitama base-nya Anjay Kayak gini Iya Wallnya ngeri gak Oke Siap Wallnya ngeri juga Jangan tapi gak boleh terintimidasi Sama wallnya Gua Menganalisa base kayak ginian dulu Oke Siap Oke Gua bakalan Lihat sini Dan ya Sepertinya kita bakalan langsung serang aja Alright Sepertinya Balon terlebih dahulu Bakalan gua ambil dari sebelas ini Buat cannonnya Dan dia Langsung aja Ngedeteksi Habus Ki Dua Dan Aman Baru hilernya bakalan gua taruh Buat Melatikan Lampingan Langsung kalau breaker Free spell Ok Alright Papi dan breaker Bakalan dua-bahan Taruh di bagian atas Oke Oke Menarik 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 Langsung aja Oh Ini baby dragon perlu Di sebelah sini Bersih bersih Oh Kido Kido Tenang 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 Tidak ada royal Terus ntar di belakangnya Baby dragon lagi Oke Di bagian apa sana Dua anak Di sana Lhaa Iya 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 Indah sekali Tinggal tunggu aja Gua lupa nama Dan gua sialan Oke Langsung bakalan Gua freeze Itu bagian yang Menarik 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 Banyak Banyak yang harus Melakukan Expel kembali lagi Biar Pengangnya cepet Hancur Indah banget Oke Ini harus gue taruh Di bagian wizard tower Alright Saatnya Melakukan Aktivitas yang kedua Langsung free spell Benar banget Gua Gua jarang Betul Sorry Sorry Lebih fokus Kan ini beda Kalau misalnya lu main Di tonhal 8 Pre spell nanti sebentar lagi Gua bakalan taruh Oke Saatnya bersih Bersih dulu kali ya Tidak akan wizard ke sana Dan hancurnya Bakal dihabisin Oke Tinggal ke free spell Free spell ini nunggu nih Jangan sekarang Jangan sekarang Tangan gua udah di free spell Tidak sekarang Tidak sekarang Oke Saatnya Menghancurkan Saudara-saudara Oke Queen Gua kejebak disitu Tabrak tembok aja Bapak Queen Eh Bapak Queen coba Sepertinya base ini sudah Ludes ya Kadrus ya Oke Yang penting Wizard tower terakhirnya sudah hancur Base ini gampang banget Di Apa namanya Dibereskan dengan sisa-sisanya Bowler gue masih ada Satu Ya Kasian jomblo Dia sama PKnya satu juga Dan barang terakhir Easy peasy Lemon squeeze Seperti ini Dan ya langsung aja Untuk base kedua Gue bakalan langsung serang aja kali ya Bisa gue liat Soalnya kayaknya gampang nih Alright Ini adalah base kedua Langsung kita bakalan serang Oke Sudah siap semua Let's go Gue nyerang dari bagian sini Dengan menggunakan Baby Dragon dulu Buat mancing Satu Oke Dan dengan Oke Disini harus gue taruh PK Disini yang gue buat Macing Gak ada Apa namanya Gak ada 5 buah wallbreaker Gak ada 5 buah wallbreaker Langsung aja Langsung Tris Tidak puy Yang gue kalau harus ngomong Dan nyerang Dapet senang Oke Ih cakep Dua kompartemen langsung Buka buka Mami kubintu harusnya naik Dan habis Salah daro Healer Harusnya healer Kenapa golem S yang keluar Kenapa golem S yang keluar Kenapa golem S yang keluar Ini harus gue freeze Di bagian atas nih Karena Kalau enggak Ini Inferno Towernya Gak bakalan dapet Jadi lumayan PK gue buat ngambil Inferno Tower Dapet disini Dan dua balem Di bagian sini Serta satu buah Pembangkang tembok Siap Sedia Oke Di belakangnya Gue bakalan Tengah lagi Pakalan batuk Oke Dan Lalu Ballernya Di cek Di belakangnya Sebenernya gak usah Gue reksi Refleksi Refleksi lagi Refleksi Mbak beda lagi All right Mantap jiwa Gue bakalan taro Rexpell Buat membantu Bagian tengahnya Biar ritmo halnya Secepat-cepat Dikatakan Rata Dan ya Tinggal diaktifin saja Ability Grandwater Dan tinggal naro Wizard Apa namanya Bagian atas Bebo Dan free spell All right Sepertinya bagian utamanya Sudah Gue tinggal nisai Kayak pasukan bersih-bersih Jadi bagian atas Bagian ceri-ceri Atas Atas Sini Lihat itu Bad spell Bangscoot masih Soda luar biasa Banyak Ini lagi Agak Ini ability Queen Agak Teraktifkan Itu Ya ampun Ini Selesai All right All right Yes Itu dia Luar biasa Kembali Tiga bintang kembali Dan ya itu dia Bagaimana Bang Scott Menyerang Apa namanya Gue pengen liat Nomor satu Menyerang Base Prematur Gue kayak gimana Dengan menggunakan Mask Miner Sama niatnya Padahal Base-nya Prematur kayak gini Daedda Bujuk Jadi ya itu dia Bagaimana Serunya gitu ya Ternyata masih ada Base-base kayak gitu Nekat banget Tahun halal 10 Cuman ada satu Cuman ada Satu Cannon Coba Itu sama aja Kayak gak Ber-defense All right Dia nyerangnya Kayak gitu Usu Dan Barbar Gak mikir lagi Jadi dia cuman Naruh Banyak banget Miner Ya ability Dengan warna Dipakai Saja Gak mikir banget Ya ini harusnya Kalo misalnya Main pake Miner Sebenernya Serangan yang Susah ya Kalo misalkan Base-nya udah jadi Karena Miner itu Tipis darahnya Sama dengan Menggunakan Mask Hop Rider Dan ya Seperti itu Jadi sedikit war-war Dan evaluasi Base aneh Bersama Bebang Scott Mudah-mudahan Kalian Senang Dan bermanfaat Jadi buat kalian Tanya Kok bisa bang Itu base-nya Kayak gitu Itu adalah Treasure lama Dimana dulu Kalo misalkan Mau naikin Tonhal Kalian gak perlu Naruh-naruh Defense-defense Baru Kalian bisa Secara teori Di apa namanya Bangunannya Kayak Tonhal 4 Atau tonhal 3 Atau tonhal 5 Tetapi Tonhal kalian Ternyata udah Tonhal 10 Jadi tonhal 10 Cuma ada resource Sama satu defense Cannon Cannon kenapa Harus ada gitu Karena di Cannon itu Biasanya kebuka Di awal-awal Kita gak bisa Ngapa-ngapain Ya kan Awal main Sofrance Pasti Cannonsnya Langsung kebuka Jadi ya Terima kasih Untuk Saitama Dan pertanyaannya Apakah si nomor 1 Ini bisa Meratakan Base Bang Scott Kalau bisa Luar biasa Hebat Dan ya Sepertinya itu Untuk video Kali ini Sekali-sekali Kita mau Bahas misteri Dan Yang aneh-aneh Apakah kalian Pernah menemukan Base seperti itu Ternyata Base kayak gini Masih ada ya Luar biasa Banget Kocak banget Dan ya Apakah yang Kalian bakal Naukan Kalau misalnya Ketemu Base seperti itu Apakah kalian Akan senang Ataupun sedih Terus dalam Kolom komentar Dan sepertinya Itu dia dulu Untuk video kali ini Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di Klaus of Glend Selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax